Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITLisius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV Disini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate Mengenai ayo tingting informasi pertama disini Direpost dari akun instagram kamu 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 Disini ada Tuti Challenge alamat palsu By Erwin Gotawa Kirain Tati Tut Challenge padahal Tuti Tuti Challenge alamat palsu Gue tantang penyanyi aslinya ayo tingting yang bisa bikin pangling Kalau denger aransmen musiknya jadi inget Rosmalina Anyamor Semuanya keren Direpost juga dari Erwin Gotawa ini seru banget Khoir dan Rap dan Rosalinda Hahaha jaman telenovela Kreativitas dari seorang musisi muda yang juga aransmen dan musik produksi Repos Willy Aviantara With Meg Repos Seru-seruan lagi bareng Om Erwin Ikutannya Om Erwin tahun lalu ikut Challenge Angin Malam Bikin versi campur sari tahun ini lagunya dangdut alamat palsu dimainin sama Synchro stake orkesta mengkelitik ingin ikut soalnya aransmennya seru banget pada jago-jago banget main alat musiknya yang lain saya pakai instrumen vokal sama ngerap aja deh Ini semua deh semuanya pakai handphone lebih berasa Di sini ada seorang nih yang ngerapin lagu alamat palsu ini dia mukanya Willy Aviantara Wajah musisi muda keren dan berbakat ngerap Willy Aviantara ikutan ngebas bersama Om Erwin Gotawa dengan lagu alamat palsunya Wah keren banget Yang pengen ikutan langsung lihat aja di Instagramnya Om Erwin Jadinya pasti pengen ngulang-ngulang tuh dengerin lagunya Ada semen musik handal paling the best deh dari lagu alamat palsu untuk Ayu Ting Ting The best banget tuh di Challenge Alamat Palsu Erwin Gotawa Di sini juga ada beberapa musisi ya yang ikutan Challenge Musik Alamat Palsu Wah luar biasa keren banget Ini juga ada Gap Seorang musisi kecil berumur 10 tahun Pagi ini posting yang tujuh challenge dimulai dengan bas guitar pro di prom Indonesia Berumur 10 tahun sudah dapat pengakuan dari komunitas musik bas dunia Gap juga pernah ikutan konser virtual tahun 2020 Terus menginspirasi ya Gap Semangat terus untuk Gap Anak usia 10 tahun yang sudah pintar main guitar Dan di sini juga ada yang ikutan trio Fiolin Bapak dan dua anak ini sangat menginspirasi Mas Yasril Adalah teman musik saya sejak lama Kata Erwin Gotawa Di sini juga ada yang main tabla Tabla gendang Tabla adalah alat musik perkusi dari India Sepasang yang dimainkan dengan kedua tangan Alat musik dan teknik permainnya Tabla ini jadi cikal bakal permainan Irma gedang Dalam musik gedang Kemudian di sini juga ada musisi yang lagi main gitar Ini adalah musisi yang ngepost pertama kali hanya sekitar 2 jam Setelah postingan tujuh challenge saya Seorang gitar semuda yang memainkan El Gwitar Unik langka berdawai 8 Semangat selalu untuk Kak Andri Ewi Bowo Semangat dan terus berkarya Kemudian di sini juga Dan di sini juga ada Kak Di Gelato Fionis muda dari Jogja Ikutan tuti challenge Dengan alamat pasu Wah sangat cantik sekali Dan permainan biolanya sangat menarik Pemirsa Di sini ada seruling Seruling adalah alat musik tiup Ada di seru Indonesia Biasanya terbuat dari bambu repos Dari Aji Widya dan Nawit Make repos Nggak sia-sia ngulik semalaman Akhirnya bisa ikutan Kemudian di sini juga ada alat musik larinet Di dalam format orkresta Termasuk ke dalam rumpun alat musik tiup Kayu Waduh Dibawakan oleh Kak Deren Baraba Dari sini juga ada Fionis muda dari Bandung Yang ikutan tuti challenge orkresta Dari Om Erwin Gutawa Wow Semuanya ikut ya Berpartisipasi Kemudian di sini juga ada Angklung Abdul Aji Angklung adalah alat musik dari bambu Khas Jawa Barat Digembangkan menjadi Angklung Toel Cara main di toel Atau colek di gerakan Wow Pastinya suara dan musiknya Sangat khas karena dibarengi Dengan Om Erwin Gutawa Dan di sini juga ada Seruling Dan masih banyak lagi Alat musik yang lainnya Yang dimainkan untuk Mengikuti Tuti challenge amat pasu dari Erwin Gutawa Pastinya akan memungkau setiap mata yang melihat dan telinga yang mendengar Di sini semuanya sangat fenomena Suara musik dan alunan gitar serta Semuanya sangat menyatu dengan orkrestanya Wow Semangat selalu untuk bisa mengembangkan musik Indonesia Agar selalu lestari Dimanapun berada Dan di sini Ayu Ting Ting mengungkapkan kebahagiaannya Mendengar Om Erwin Gutawa akan memainkan orkresta dari amat pasu milik Ayu Ting Ting Orkestra mainin musik dangdut Kenapa tidak Wow Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting Semoga selalu berjaya Dimanapun berada Dan untuk Om Erwin Gutawa Terima kasih Selalu melestarikan musik-musik Indonesia Terutama untuk musik dangdut Agar lebih dikenal oleh mancanegara Oke sahabat Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Insya Allah semuanya akan segera dirilir Kita tinggal tunggu jadwal dan jam tayangnya Doakan yang terbaik untuk semuanya Semoga musik Indonesia selalu mengudara Musik dangdut semoga selalu mendunia Oke sahabat Ini saja ya Informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini Semoga bisa bermanfaat Dan bisa mengobatir rasa kangen kalian Terhadap musik-musik Indonesia Terutama dangdut miliknya Ayu Ting Ting Oke sahabat selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!